Dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan dan tukang tidur ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara-cara nonton pertandingan bola live streaming ya di laptop ataupun komputer Nah cari ini bisa teman-teman terapkan baik itu di Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 ya Cara nonton pertandingan bola live streaming yang pertama silahkan ketik di pencarian service ya buka pengaturan service Nah setelah terbuka silahkan scroll ke bawah dan selanjutnya silahkan nonaktifkan Windows update Ini keterangannya running ya Windows updatenya sedang berjalan ini itu kita matikan agar nanti apa Ketika kita nonton live streamingnya tidak putus-putus ya agar nanti kita ketika menonton bolanya lancar teman-teman Oke selanjutnya klik kanan ya di bagian Windows update lalu pilih properties dan di bagian startup tipe silahkan pilih disable lalu pilih stop ya Maka Windows updatenya akan mati ini mati sementara ya nanti akan hidup lagi ketika laptop di restart Ketika sudah silahkan di close tampilan settingan service dan silahkan buka Google Chrome ya Pastikan internetnya sudah terkoneksi ya silahkan klik tanda titik 3 di kanan atas lalu pilih setting Selanjutnya pilih privasi dan security ya klik saja disini kita akan mengatur DNS nya ya teman-teman ya Klik pada bagian security dan silahkan Scroll ke bawah di bagian select DNS provider ini kita rubah ke Cloudflare 111 ya yang ini setelah teman-teman setting silahkan teman-teman buka tab baru seperti ini Nah untuk tab settingnya bisa teman-teman close aja ya tutup aja nggak papa selanjutnya disini silahkan ketik proxium nah teman-teman pilih proxium yang free saja ya karena yang free juga sudah bisa nah tinggal kita klik klik proxium free web proxy tinggal di klik saja selanjutnya disini di tampilan proxium ini silahkan ketikan alamat www.youtube.com ya www.youtube.com setelah itu langsung saja klik go dan tak lama akan ada pemberitahuan seperti ini ya tinggal teman-teman setujui saja semuanya nah setelah ini langsung saja kita cari akun resmi pertandingan bolanya teman-teman ya seperti champion Liga Internasional berhubung ini lagi musim AFC ASEAN Cup ya kita cari aja AFC ASEAN Cup kayak gitu seperti kayak kemarin ya Indonesia PS bah Korea sekarang ini malam ini nanti Indonesia PS gue ini ya teman-temannya nah disini teman-teman bisa cari apa Liga lain seperti Liga Dunia Liga Olimpik atau Liga Champion Liga apa internasional lainnya ya dan oke ketika sudah silahkan di enter saja nanti akan ketemu akun resmi akun resmi berhubung akun resminya ini ASEAN Cup silahkan klik saja akun resminya dan silahkan pilih menu live-nya nah nanti akan ketemu tampilan pertandingan live sekarang berhubung sekarang live-nya itu apa bagian AFC U17 perempuan ya woman ASEAN Cup Indonesia ini tinggal diklik saja ya maka langsung bisa diputar dan untuk videonya ini saya blurin agar video saya tidak terkena hak cipta teman-teman ya dan untuk suaranya pun eh saya mute ya agar tidak terkena hak cipta juga tapi untuk komentator ini komentator Inggris ya teman-temannya karena ini akun resminya langsung nah ini untuk tampilannya bisa teman-teman full screen kan atau bisa teman-teman atur ke full HD jadi kita nonton lebih enak lebih puas kayak gitu teman-teman nah begitulah teman-teman cara nonton pertandingan bola live streaming ya secara langsung ke akun resminya oke teman-teman mungkin tutorial cukup cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh